diiris omas jangan dimakan mas iris di rajang gitu ya diiris kecil-kecil tipis-tipis ini ya tipis-tipis aja berapa helai secukupnya aja ya tetap mbak ini mau dimakan mas ini mau buat ide usaha mau mau dimakan mau bikin ide usaha mas ini papenya bisa sedap mbak ini ya mas biar enak ini kantor dicampur mas sedapnya berapa ini mbak ini dua aja coba goreng mbak ya goreng atau pakai mie yang lain bisa bisa terserah ini ntar dicampur mie ini kuning kuning basuh gitu ya ketambahan ya jadinya banyak-banyak kira khusus mie sedap doang menggolong hati iklan ya mbak Ndeh yukis maslah ini berapa nih ini satu larik doang man satu larik lagi bikinnya apa sedikit dulu sih mas begitu tepatnya jadinya banyak-banyak banyak-banyak banget ini udah matang ini jangan kepenyakan ya mas jangan terlalu matang ini disaring saring ini udah baru siapain ini kasih minyak mas biar enggak lengket pakai minyak Iya kasih minyak sedikit sedikit aja sedikit aja Oh sedikit udah setengah mau minum minyak mas ya 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 terus kasih bumbu dong mbak sabar mas ya ouwagusti bumbunya bumbunya bumbu abang cewek temennya ngakuh mas jidupas disip ya ya Ini biar nggak lengket ya tersuluh Bumbu mie-nya tadi saya buang-buang juga dibuang ini mbak Entah dipakai Astofiro Oh dipakai Cerewetan ini masih masnya Sumpel Gunting-gunting Nah nih kita pakai bumbunya Bumbu tadi ya Iya bumbu mie-nya semuanya ya mbak ya Iya semuanya Jatuh mbak Iya Masnya sih Cerewet Ini semuanya Kecuali apa yang Kriuk-kriuknya gak usah Oh kriuknya itu ya Enak kali Kalau kasih kriuk Gak usah lah Buat apa sih mbak isian gitu mbak Ya lihat aja nanti mas Sopau naman Nah ini apa yang gini mbak Nah ya itu isiannya ntar dibuang Eh jangan dibuang maksudnya buat ntar kalau bikin ini lagi Mau dimakan Oh jadi dimanfaatin bumbunya ya mbak ya Iya maksudnya biar enak kan bumbunya khas gitu ya Oh khas-khas mie gitu ya Sabar sih mas Nah udah Nah ini kita aduk Aduk dulu Ini daun bawang Terus diaduk lagi mas Diaduk lagi Iya Mas kalian tadi aja sih mbak Eh ini telur mas Lupa Mau kasih telur ya Telurnya berapa mbak Dua putir aja lah Dua putir Ini telurnya udah dicuci ya mbak Udah Soalnya banyak netizen yang Harus Bersih-bersih gitu mbak Iya katanya buat Biar higienis Iya emang harus higienis Ya emang sih Nama Sopo Eroiko Iya Ngedap ya Terserah mau Roy Kok mau apa Terserah mau geram Tapi tadi udah dikasih bumbu Ini doang gitu ya mbak Iya kasih reko aja Tambahan Oh itu tambahannya gitu ya Ini kalau dikasih sosis Bisa gak sih mbak Bisa Lebih enak Sosis Sosis Cuma kayaknya Bosen Sosis terus Oh gitu Dibukusnya ini kasih Daging ya mbak ya Daging ayam Daging sapi Nah ini apa mbak Ini kulit tangsit Tomas Gak tau Banting-banting Tangsit ya Iya Pemakaian berapa sih mbak Ini Jadi satu bungkus Satu bungkus Maksudnya dua bungkus ini Dua bungkus Iya Lima puluh Pisces Kayaknya Mbak kalau mau ngomong Ini modalnya berapa sih mbak Total mbak kira-kira ini Berarti hitung sendirilah Sendiripin Nah itu umi serta berapa Itu berapa Ini berapa Akhir 20 ribuan mbak ya Iya Enggak Nggak nyampe Enggak nyampe Untungannya berapa mbak Bisa ratusan ribu Ya amin Amin Alhamdulillah Pokoknya lihat dulu Ntar mas Lalu ada yang baru ya mbak Mau diapain mbak Bikin Katik Apa namanya mas Mainan anak-anak Anyaman mas Nyaman Apa ini mbak dipulung-pulungin gitu Mas sayang Ya ini lihat aja masnya ini Buat apa Dibikin semenarik mungkin mas Oke Iya kan buat isian Saya bilang apa Ya mas Apa So tahu Nah ini Secukupnya ya mbak Iya secukupnya Kayaknya banyak banget dulu ya Itu masih banyak Iya Terus diapain mbak Dilipet Mas siapa tuh mbak Itu air aja mas Air Air doang Air matang Jangan air liur Oh air matang Air liur Maaf ya maaf Milit-milit Terus Ini dilipet Oh dilipet Oh jadinya rekek-rekek Gitu ya mbak ya Rekek-rekek Unik ya mbak ya Pas apa rekek-rekek mas Unik mbak Ya sebanyak Makanannya unik-unik ya Ini ide usaha yang bagus ini mbak Ini dijual berapaan sih mbak Kalau jadinya Ini 5.300 mas 5.300 Ya Saya jualnya ya Tapi terserah kalian Misalnya mau Mau usaha kayak gini Sesuaiin model aja Modalnya berapa Tinggal hitung Keuntungan ya mbak ya Iya Jualnya berapa gitu ya mbak ya Iya betul Caranya begitu ternyata ya mbak ya Kalau di kampung soalnya barangnya Sebaik murah ya mbak ya Iya Kalau di kota-kota kan harga Mahal-mahal gitu ya mbak Iya Nah ini terus nih mbak Ini Ini kalau dikasih Apa Daging Daging atau apa Bisa kan bawa isi Bisa Tambahan gitu Tapi harganya diselain lagi Oh gitu ya Daging mahal Daging mahal ya mbak Daging sapi Untuk Yang penting jangan Daging Ini nyampe selesai mas Semuanya ya mbak ya Oh iya Dagingnya banyak Banyak lah Nah Ini semua Ini semua udah mbak Masih ada Udah Itu apa isiannya Tinggal dikit mas Isian dalamnya ya Iya kulitnya Habisi Tadi beli Ini goreng Berapa menit sih mbak ini Jangan terlalu panas ya Apinya Iya Sedang-sedang panas Eh apalah Oh ini jangan terlalu panas Ntar kosong Ini penggorengan Terus biar kulitnya Tidak terlalu merkah Mono Gitu ya Megar Itu ya Terlalu Penggorengannya kosong Mini legend Nah Jadinya kayak Kayak ulet Iya Namanya apa mbak Jangan bilang Gak ada namanya nih Namanya Apa Mi lupang Mas ya Mas ya Belum diboreng semua ya mbak Nah ini Cara bukusnya Kebalik mas Eki Satu mic Satu mic Iya Lima Limupang Mi lupang Mi lupang Mi gulung pangsit Wih namanya keren Mi lupang Kayak Kayak orang Thailand mbak Mi lupang Iya Terserawis lah Mi lupang ya mbak Sudah hanya keren mbak Kemudian bermanfaat nih mbak Buat teman-teman nih Ide usahanya ya mbak ya Amin Biar semakin Tambah barokah ya mbak Amin ya Allah Buat rezeki orang banyak Amin amin Ini 3000 ya Oh ini kayaknya kekecilan simba Iya Ini kayaknya kekecilan Lebih bagus yang dipasin gitu ya Ini bisa saus Bisa apa Mayonese Sesuai selera Mantap Makasih mbak Sama-sama mas Amin 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 am